Hai Maulaya salli wa salli Allahi anna badan ala khabib bika khairil khalli kumlihimi Maulaya salli wa salli Bismillahirrahmanirrahim Guru-guru yang bapak saya ini, ingin terlalu menerpon milah pilpres ini kan? Udah ya? Wah, kok guru terlalu lupu? Orang-orang bikin phone ini Udah, aku seduk kemintar kan? Aku itu paling bahaya dalam ilmu tasamu Dan itu sah Aro'aithah manit ta'fullah ilahahu hawa Apakah kamu Muhammad? Aku yang ngadebi Aro'aithah itu terbasa Jawa, tapi ya bicara yang ngadebi Aku yang tidak dihati bahwa nafsu ini sebagai pengiranya Ittafullah ilahahu hawa Artinya begini, selama ini kan kita gampang nuduh orang lain sirih Ya oke lah, kalau sirih resmi ya tentu yang mengatakan Tuhan itu tiga Itu sirih resmi Ada KTP-nya, ada sertifikatnya Itu sirih-sirih yang resmi ya Tapi sirih dan resmi sebetulnya sering kita lakukan ya tadi Ngaji beli oleh duit, arpoti Wah itu kan Wah itu, makanya sirih seperti ini jadi sirih khafi Sirih sangat banget loh Sama Tapi sebetulnya manusia itu yang ngerti nak rasa amar tapi yang belotok Loh, kalau nanti saya ini sering nunjuk sepuluh berjuk Bukan karena saya Karena tadi Justru ketika saya menang Harus ada hatmu nafsi, nafsu kita harus kita kalahkan Misalnya istri saya juga sering minta maaf saya Karena tadi ini bukan urusan Sok, bijak pun Kalo biasa, justru anak kalo khasan Biasa Bapak maafin ya tadi janji ndak itu Kenapa? Ini hatmu nafsi ya lah Hatmu nafsi, mengalahkan apa? Hala nafsi Kaji Nabi ini biasa Kaji Nabi bahkan Kalo nyon sewo ketrucet Begelok sohakat, kemudian sohabat itu bilo Sohabat itu ya Itu Nabi sampai Dungu nangis ya Allah Kalau saya ngelak nadeneh, semoga itu Menjadikan kafarok dia Semoga itu menjadi apa? Ya masyur itu kan ditarah-tarah itu Nabi itu pertama datang ke Medina Setiap orang itu punya nama dua Misalnya ke Mustafan Yang ada Mustafan Yang ada yang jenggot Yang ada yang jenggot Yang ada yang jenggot Nah ternyata Panggilan lakobnya itu Sahabat tadi benci Tapi itu sudah jadi tren di Medina Setiap orang punya dua nama Nah Nabi karena nyon sewo mengikuti tren Dahlah Ikut-ikutan Karena Nabi pertama kali raut Tunggu di Medina Ada suabat yang mengiapkan Inna huyak rohu ismahu Kalau dipanggil itu orangnya Tidak seneng ya Rasulullah Nabi langsung minta maaf Dan melapatkan satu dua Yang saya hafal sampai sekarang Ya Allah setiap orang muslim Siapa saja yang pernah salah sakiti Yang pernah salah lukai Maka itu dijadikan kafarok Kita tidak ngelukai orang juga Karena kita punya otoritas kayak Tuhan Kalau orang lain salah Kita pasti Itu jenis abdul nafsi Disini buat abdul ghodob Apa? Abdul Nah sebetulnya kalau pilpres ini Orang kayak saya semua itu kan normal Ya sudah Aku itu berikan lawan Saling puji Tidak apa Jika pilpres ini tidak seru Baru ujung-ujung di presiden nanya Terima kasih Maka saya minta diri Bukan yang orang ini Sampai saya suka Saya berpajar mencari pengirahan Kenapa saya juga seneng yang satu Stradjet ini Sebenarnya saya bisa minta kursi Lue gange-gange Yang tidak pahas Pahas utkul Tapi saya paling tidak Dilingi dengan pengirahan pasti saya ini sopan sama yang belajar tapi apa? saya yang sopan ke Jogja bukan mereka yang sopan ke saya ini ngiling-ngilingan aku jadi sopan itu juga sederajat jadi soal terdiri aku yang mulai itu terdiri jadi ini soalnya dijajal aku yang ngajikan nak ke Wani nak Wani tak so masih itu semua ini berdua-dua tak keliru ke api jadi Nabi itu sampai seperti itu bahkan Nabi itu sering dahari ngelawangin juga Boma sampai kebingungan itu dan Nabi gak pernah dahari yang misalnya dikursi apa? ya orang lah orang yang biasa mulia jadi ini Nabi kemangan kalau Buda bukan kasa Buda terbaik malah Nabi bangga bukan kasa ini Buda terbaik dan Nabi kalau mangan itu berapa diperyai kayak khas orang awam jadi ibar dahari di sini dikelemuti terus tisu itu nganggung dikursi itu nganggung dikursi itu bahasa Arap itu nganggung bahasa Arap itu nganggung kalau dikursi dikursi itu dari tisu ini terbaik dan dikursi itu disini misalnya seperti apa? kalau Nabi itu jadi Nabi itu saking inginnya melatih tawadu dalam banyak hal seperti orang awam belanja sendiri dibasa, ketika istrinya bawa ya nggak boleh, sohabat memaksa bawa ya nggak boleh nabi masih inginkan, sohabi pulhaq di ahakku ayahmi lahir, bageriwati sohabi pulmata ahakku ayahmi lahir, yang di barangnya pantas bawa, belanja sendiri nabi juga, dia bisa coba nih, belanja ini, pasang, kadang belanja arang-arangnya juga gratis, ini suka akhlaknya nabi, akhlaknya rojo, pokoknya saya sampai sekarang tiap dua minggu pasang, selain niat hiburan, jadi orang awam itu enak, kalau keciluk kita itu biasa tempat, itu biasa pisau-pisau, kocok-kocoknya itu biasa santir, biling-iling anak kita yang awam, wah, saya kejendiru aku, takobah Allah minam kembak kekari-kari-kari, dan itu unik, uniknya tadi, nabi itu kan orang hebat, misalnya orang hebat itu kan disifati Allah dengan sifat-sifat yang super hebat, tapi kadang enggak juga, kadang, tentu nabi hebat itu karuan, tapi kadang Allah nyifati nabi aku, Muhammad, aku mengutus nabi aku, ya, makan, ya, melakukannya pasar, ya, sekarang mana siap baca ayat itu, kamu mulai nabi santri nabi, lujuh diwi, Allah itu pernah nifati nabiya dengan sifat yang sangat-sangat sederhana, saya enggak mengutus seorang rasul, kecuali, dan jalan-jalan di pasar, nabi itu kayak orang awam, dalam perilaku, dalam hal itu, aku nak sholat luar biasa, mulang luar biasa, tapi nanti, dunia itu biasa nggak orang awam, mulai kuji ngamuk ya biasa, tapi sarapan dikulirum di sediakan, ya, biasa, dan nabi ngerisponnya ya, aku bilang, apa Aisyah, nggak ada yang bisa pake mangan sarapan menurutku, dikulirum di IDA, Asumu, Salta Poso, ya, santai aja, aku nya nyanyi, nggak ngeri menang, aku kan dirego, kamu mau nabi kelakangnya mau keinginan diri yang itu, kamu hanya sepatutnya diri nabi, jadi ngaduhi orang, jadi nabi itu luar biasa, Nabitha itu juga relax misalnya kalau niat puasa... Biasa sunat... tapi pertama nama yang delanyi ya Rasulullah saya punya masalah misal anda Bagaimana sudah kriminal ya ini orang-orang kosa, orang-orang jiu istiqomah tidak lahir, ini orang-orang orang-orang yang mau kak, ya mau kak santai tapi aku orang mengajari orang-orang kriminal-kriminal diajari, milik yang untung aku serah kelakuan-kelakuan abdu-nafsi, wabdu-lawak ini yang abdu-lawak ini yang abdu-lawak, piro? piro, piro, yang abdu-lawak piro, apa, ngacau? dengan tahu seperti ini, justru hebat ketika Allah nyifati kekasih, subhanal adih asrah, di abdu aku telah menginginkan, aku tidak jadi abdu-lawak abdu kebari Tuhan saya yang telaheredakan selanjutnya, abdu-lawak, deutsche of calday abdu-lawak, abdu-nafsi, abdu-like abdu-l-елей, abdu-pilek abdu-lawak, khawatir abdu-lawak, abdu-lawak saya ingin ini, kalau pas main WA saya ingin sholat atau pas sholat saya ingin jawab ayo jawab misalnya ATM keteleng mesin, pas sholat atau ATM, apa pas keteleng demi sholat, jadi pas ngebun ATM, orang, Allah, aku harus melayu apa pas Allah, apa jawab ya, jawab ya, saking takwam pengheran, ngebun ATM, orang-orang yang tanya, apa maka langsung meredap, menghangi masir, di sini, dan oleh ATM, saya ingin saya ingin menghantar-ngurung, saya ingin kepada saya, saya ingin menghantar-ngurung saya ingin menghantar-ngurung saya ingin menghantar-ngurung apa apa yang ada ada, antrimu namun seluruh, tidak tetap antrim jawab ya, jawab itu berarti jadi abdul ATM tidak abdul ayo coba yang saya ingin menghubungkan yang saya ingin menghubungkan apa yang saya ingin menghubungkan kalau saya ingin menghubungkan tetap saya ingin menghubungkan jaman sahabat orang-orang jaman sahabat itu sampai transaksi yang saya ingin menghubungkan kita akan menghubungkan barat yang tinggalkan transaksi ATM itu tidak tapi saya juga akan mengajarkan ATM yang tinggal itu satu-satunya aseteng tapi itu harus dikancel saya akan menghubungkan 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 enggak ada perkembangan ya tetap jubok ya kok tadi ulmah loh tapi aja terus orang lakoni Aro Aita manita khuda ilah nabi nabi dawa abu wadu ilahin ubi gabil arzi ibu hawan nafsi elek elek pengiraan ya tadi logikanya tapi darani pengiraan merdok top top itu kita pundui tentu pengiraan Allah itu hakikat seolah lagi tentu pengiraan Allah itu tapi kita Tuhan kan itu kan subyektifitas kita seolah lagi Allah Allah pengiraan itu hakikat hakikat objektif Allah pengiraan itu hakikat objektif tapi perilaku kita menghadapi Allah itu kan subyektif kita subyektif kita adalah kalau Allah yang paling top ya kita tunduk sama Allah mengabekannya ternyata enggak Allah Allah manggil sholat kita demi ATM jenny manjuliawi kita ngalahkan Allah memenangkan uang Nah seperti ini itu kamu menuhankan Allah penuhankan ATM makanya disebut abu wadu ilahin kamu menuhan menuhankan gitu orang kok terus kayak protes diorang mungkin kesak goblok-gobblok diorang mengeraknya duwe ATM kita ngajir akhatan subhanumwa imam bih hamdihi ajatah khotihi waridho napsihi wajinata arusiyum mendesakani mati subhanumwa imam bih hamdihi ajatah khotihi waridho napsihi wajinata arusiyum subhanumwa imam bih hamdihi ajatah khotihi waridho napsihi wajinata arusiyum selamat menikmati